Sementara itu, Pemirsa Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran untuk mengatasi wabah COVID-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran tersebut ditetapkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi corona. Total anggaran tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun, di mana anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, regen, ventilator, dan lainnya. Selain itu, dari total anggaran Rp405,1 triliun, sebesar Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Sisanya, Rp110 triliun akan dialokasikan untuk perlindungan sosial, di mana program perlindungan sosial mencakup anggaran kartu prakerja, cadangan logistik, sembako, dan subsidi listrik bagi pelanggan dengan 450 volt dan 900 volt ampere. Sementara itu, untuk antisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Presiden berharap penambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun ini dapat efektif menangani masalah COVID-19, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun terkait sosial, ekonomi. Untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.